Hasbi asal Goa, peserta dangdut Akademi 5 Indusiar yang berhasil dapat golden ticket dari para lewan juri saat audisi. Hasbi kini tampil di panggung final audition dan berhasil lolos dan bersaing dengan para peserta lainnya di babak selanjutnya. Memiliki nama lengkap Moh Hasbi Syaf Tiawan, ternyata dia merupakan seorang santri yang suka mengajar ngaji. Meski demikian, dia memiliki bakat seni dan suara bagus sehingga pintar bernyanyi. Saat audisi, Hasbi menunjukkan bakatnya membaca Al-Quran dengan kira'ah yang cukup merdu. Dia termotivasi ikut audisi dangdut Akademi karena ingin membanggakan kedua orang tuanya. Saat audisi, Hasbi membawakan lagu Pecah Seribu dan Penenang Hati. Tadi sangka dia bertemu dengan Ical juara DA3 yang menjadi idolanya. Dewi Persik mengatakan bahwa Hasbi bagus dalam bernyanyi namun dia masih terlalu kecil. Dia pun memutuskan untuk tidak meloloskan Hasbi ke babak selanjutnya. Mendengar pernyataan Dewi Persik, Hasbi tak kuasa menahan kesedihannya hingga menangis. Akan tetapi, ternyata Dewi Persik hanya membuat prank dan meloloskan Hasbi dengan memberikan golden tiket. Kini Hasbi telah masuk final audition dan berhasil lolos dari peserta lainnya. Selain dari itu, kemampuan vokal Hasbi Goa tak perlu diragukan lagi karena ia sudah terbiasa bernyanyi di depan umum. Remaja ini rupanya memiliki aktivitas lain selain bernyanyi. Hasbi Goa sebagai seorang pelajar ia juga suka mengajari mengaji anak-anak di sekitarnya. Hasbi adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Ia bersama adik dan kakaknya sudah terbiasa bernyanyi dan ada turunan dari sang ayah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.